Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung kembali dengan Pokok Toji Baru bangun, gak apa-apa ya Saya hanya akan berbagi Sebikir info Bagaimana kita bisa memaksimalkan Facebook untuk perjualan Jadi di Facebook itu Kita kadang Di status Di Facebook marketplace Tapi uploadnya secara manual Kita akan coba bagaimana membuat toko Ini pertemuan pertama Membahas tentang Membuat toko di halaman Facebook Jadi kalau agak loncat-loncat Nanti kita akan lebih detail lagi Dari dasar lagi Cuma karena kebetulan ada hal-hal yang cukup penting Yang akan kita bahas di sini Saya akan Sell screen Saat membuat toko ini Biasanya Terus ada pilih metode pembayaran Di metode pembayaran ini Cukup membingungkan Ada yang di Pembayaran Proses pembayaran Di web lain Ada yang Proses pembayaran Di Instagram Atau di Facebook Biasanya Saya bikin Proses pembayarannya Di Facebook Atau Instagram Ke Pesan Pesannya bisa ke pesan Facebook Ataupun dilempar Ke pesan Masa Tapi kali ini Saya akan mencoba Proses pembayaran Di situs web lain Karena ada hal-hal yang Krusial Nanti ke depannya Bagaimana bisa Diaktifkan Masa Pembayarannya Di situs web lain Jadi Instagram Ini ada Pembayaran situs web lain Tapi Jangan lupa ya Jangan Jangan di checklist Aktifkan Sopay Sovv-nya Sebagai metode pembayaran Ini jangan di checklist Karena Sopay adalah Pembayaran cepat dan nyaman Ini hanya Tersedia di Amerika Serikat Ini akan tersedia Melalui 2 Agustus 2021 Berarti masih Tanggal 2 Agustus Yang menambahkan Metode pembayaran lainnya Sebagai Sopay Apakah ketentuan layanan Sopay Jika Anda memilih Untuk menawarkan Sopay Besar proses pembayaran Dan menyikuti Seratan Kedua Sov-nya Nah Metode pembayaran ini Hanya tersedia Di Amerika Serikat Sopay Aktifkan Kami akan Masa Sopay Jadi ini ada Kerjasama Mantra Sopay Dengan Facebook Baru akan aktif Di 2 Agustus Dan Anda harus Pergambikan Ini jangan Siklis Kalau memang Proses pembayaran Mau Melalui Facebook Dan Instagram Saya akan Coba Proses pembayaran Ini ada pilihan Di mana Anda bisa jual Di mana Ini ada pilihan Ini ada pilihan Dan semua Kalau ini Kondisinya cukup banyak Karena tidak sengaja Ini di mana Kalau sudah Yang Ini berarti Sudah Saluran Dualan Sudah Dibikinikan Berarti memang Sudah Mempunyai Ini saluran Facebook Marketplace Kita akan Apikan ya Selanjutnya Karena Saat Pembelajari Biasanya Kita coba Coba Ini Coba itu Santolo Bayang Baru Garu Dari yang Doba Jogja Doba 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 Ini Sudah Sudah Saluran Penjualan Sudah Agak Rapi Sudah Ada Saluran Bisnisnya Saya pilih saja Acak Ini Kira-kira Apa Divi 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 Skincare Ini Skincare Skincare Selanjutnya Bukan Akun Bisnis Ini Ada Harus Punya Akun Bisnis Bukan Satu Akun Bisnis Atau Di Sampuran Banyak Coba Bagi Samputnya Namat Bisnis Misalnya Makan Makan produk Produk Yang Jual Katalog Yang Produk Misalnya Ini Klik Katalog Katalog Namanya Sampai Sampai Ini proses pembayaran dan lain-lain Selesaikan Kita akan coba Karena ada hal yang Sangat krusial Disini Disini di UMKMAT Ini saya Memakai metode pembayaran Pembayaran di Facebook atau IG Biar gampang Ada sedikit kekurangan Ketika Sebentar Lokalan Bukan Ada aset bisnis Kekan dan saluran penjualan Ini pas kita lihat Ada Pas ini Marketplace Jangkau lebih banyak Pembayaran di marketplace Saat saya mau mengaktifkan Ini ada Hanya toko dengan proses pembayaran di situs Yang bisa mengaktifkan marketplace Ini tidak bisa diaktifkan Ya otomatis kita akan mencoba Membuat halaman Kenapa tadi saya kasih contoh Pemilihannya harus Pembayaran di situs Agar Ini bisa diaktifkan Jadi kita tidak mengulang-ulangnya Facebook ini Kayak kita naik pesawat Bukan susah Tapi terlalu banyak Tombol yang bisa dipilih Terlalu banyak Fitur-fitur yang bisa dipilih Jadi kadang kebingungan Di komponen global Seperti tadi Ini kurang lebih Cara membuat Toko di Facebook Jawa kendagaan Maksudkan toko Aturan Pengaturannya Ada pengiriman Ada retur Terlalu banyak Pilihan ya Business Oh Sayangnya belum Belum upload Ya Belum upload produk Instagram juga bisa ditambahkan Itu cara membuat Toko di Halaman Facebook Dengan setting Akun ngelola Selain itu Bisa berhubungan Atau bisa Buka Facebook Pembedaannya Hanya di sisi Jangan Lebih banyak Ini Tidak bisa Karena Karena Dengan proses Pembayaran Tidak bisa Tentas Sebagai Samperan Kejualan Kalau Kita sebut Dan Kilihannya Jawa Selain Toko Men Ini Produknya bisa dilihat Selalu penjualan Siap digunakan Ini udah jalan dulu Selalu 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 Nanti anda lebih enak ya Maksudnya lebih enak itu Menjauh-menjauhnya bisa seperti ini Kalau kita mau lihat Pokok Ini akan berguna Untuk ghost store Ghost store nanti Gost store itu Sangat berguna Gost store itu Menjauh-menjauhnya Antara Ghost store Nanti gistor Nanti tandai produk di postingan juga bisa Banyak kelebihannya Anda bisa coba-coba Pertama kali Bagaimana cara Menjauh-menjauhnya bisa Menjauh-menjauhnya Biar kita lihat Biar kita lihat Oh ini nyetting tokonya Warna Teks Tombol Kalau ini gue cek Tombolnya Warna-tombolnya Warna apanya Saya mau lihat kemunculannya Saat Previewnya Oh ini Menjauh-menjauhnya Ini ada Yang akan dilihat Pelanggan Ini lebih menarik Lebih keren Lebih lucu Lebih menarik Saat orang Di toko kita Ini personal toko kita Kalau di Facebook market Kita manual Biasanya kan Berkumpul Dan produk-produk lain Kita upload Ini khusus Produk-produk kita Misalkan Kita mengetahui Monde WhatsApp Seperti apa Monde Malam Kalau misalnya Monde malam Monde malam Seperti itu Kurang lebih Seperti itu Sementara Di pertemuan pertama Bagaimana cara Buat Toko di Facebook Toko ya Ini bukan Facebook marketplace Lebih detail Lebih happy Karena nanti akan Sambung dengan E-commerce Kita akan Sambung dengan Ketalo Kita bisa Niklan Banyak Yang bisa kita Lakukan Kita Membuat Ini Membuat Toko di Alaman Facebook Men Pemelola Bisnis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stop share dulu Warahmatullahi Warahmatullahi